Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, jumpa lagi bersama Inces TKI Arab Hai teman-teman, aku di video kali ini akan cerita tentang seputar TKI Arab Yaitu salah satunya suami saya Suami saya itu ditahan sekitar 1 tahun, gak bisa pulang Karena ikumahnya itu tidak diperpanjang sama majikannya Selama 3 tahun Jadi selama 3 tahun itu ikumahnya itu gak aktif ya guys Jadi dipersulit untuk bisa pulang Karena ikumahnya itu didenda sekitar 15 ribu real Ya 15 ribu real itu kan lumayan banyak juga ya guys Bisa kehitung jadi berapa puluh juta gitu Jadi suami saya juga terus bertahan untuk mempertahankan daripada dia harus bayar ikumah Karena majikannya itu minta untuk bayar setengahnya gitu Kalau bayar setengahnya juga kan lumayan ya guys 7 ribu real itu Jadi suami saya mempertahankan untuk kepulangannya Pada akhirnya suami saya itu gak tahan juga mungkin ya karena sudah dalam jangka 1 tahun itu bener-bener majikannya gak memperjuangkannya Jadi kayak cuek-cuek aja gitu Tau sendiri kan orang Arab ya guys ya Kalau pegawainya pengen pulang itu kan kayak gimana Bukro, baal bukro, baal bukro, kayak gitu kan Karena aku juga ngerasain gimana sih susah dan sulitnya untuk bisa pulang Aku juga dulu kan sekitar 6 bulan gitu ya Sulit banget gak diperjuangkan sama majikan Baal bukro, baal bukro, kayak gitu kan Nah sekarang juga suami saya itu seperti itu guys Dipersulit banget untuk bisa pulang Akhirnya ada satu cerita Suami saya itu sengaja gitu berdiri di pinggir jalan Ingin ditangkep sama polisi Pas banget ada polisi yang lewat Akhirnya suami saya itu ditangkep guys Di dalam mobilnya itu katanya ada beberapa orang juga Yang dari luar sana gitu Seperti dari Filipin, dari orang Hindi gitu ya Ditangkep sama polisi Akhirnya suami saya itu dibawa ke kantor Dan juga ditanya-tanya Dan suami saya itu jawabnya itu gak punya majikan Karena niatnya itu pengen ditangkep guys Pengen dipulangin Katanya sih kalau sudah ditangkep sama polisi gitu Terus bilangnya gak punya majikan Berarti si polisi itu akan masukin dia ke penjara Kemudian akan dipulangin Kayak gitu guys pemikiran suami aku ya Ternyata si pak polisinya itu Suruh suami aku itu pulang lagi ke penterakannya guys Jadi suami aku itu gagal Gak ditangkep Jadi gak dimasukin ke penjara gitu Udah satu kali cara gagal Kemudian minta lagi sama majikan Gak sama sekali Bukro banget, bukro terus aja gitu Akhirnya suami saya itu dikasih saran Mungkin sama temen-temennya Untuk masuk ke maktab amal Nah di maktab amal itu Prosesnya mungkin sudah sekitaran Satu bulan setengah atau dua bulan ya Pokoknya kurang lebih seperti itu ya guys Dan akhirnya suami saya itu diproses Tapi itu juga izin dulu Suami saya sama majikannya ya Kata suami saya itu katanya Mau masuk ke maktab amal Majikannya itu memberi izin kepada suami saya Untuk masuk ke maktab amal Karena mungkin dia tidak mau Membayar ikomah yang sudah tertunda Sekitar 3 tahun itu ya Karena harus bayar 15 juta itu Daripada mungkin dia harus bayar 15 juta ya Kayak kesarah gitu Akhirnya dia memperbolehkan suami saya Untuk masuk ke maktab amal Tapi majikannya juga Bilangnya kayak gini Untuk masalah tiket tidak apa-apa Katanya mau dikasih Sama majikan Tapi untuk membayar denda 15 ribu itu Anda mafifulus Kayak gitu kan Tahu sendiri kan orang Arab kayak gimana Banyak sekali yang pelit Mungkin dari seribu satu yang baik ya gak sih Apalagi harus mengeluarkan uang 15 ribu Dengan cuma-cuma Jadi dia itu memperbolehkan suami saya Untuk berjuang sendiri gitu Akhirnya berhasil guys Alhamdulillah banget Diproses dengan cepat Mungkin sudah takdirnya juga Untuk bisa pulang Akhirnya suami saya bisa pulang guys Jadi dia itu Ngasih kejutan sama aku Jadi dia itu gak ngasih tau sebelumnya Kalau dia itu Proses pemulangan Cuman bilangnya pengen pulang Kesana kesini Tapi gak tau kapan Katanya akan berhasilnya gitu Dan Alhamdulillah Kemarin itu Dia kirim WA ke aku Dengan kejutan Dia itu ngasih tiket guys Bahagia-bahagia gimana gitu guys Bangun tidur Dikejutkan sama suami Ngirim WA Dia itu ngirimnya tiket Jadi aku itu bahagia banget Karena selama 3 tahun itu gak ketemu Plus gak ketemu Karena waktu ketemu itu Sekitaran Tahun 2018 Tahun 2018 itu Kita sempat ketemu Sekitaran 2 kali Waktu itu sih Belum ada pandemi ya guys ya Pas sudah ada pandemi Kayak gini Aku pulang ke Indonesia Jadi Plus 3 tahun Gak ketemu sama suami Jadi Alhamdulillah banget Sangat bahagia sekali Sekarang suami saya Sudah bisa pulang Tinggal tunggu Waktunya aja ya guys Doain ya guys Semoga suami saya Lancar di perjalanannya Semoga juga suami saya Bisa kumpul lagi Bersama keluarganya Dan juga semoga suami saya Sehat selalu Sampai di rumah Nah teman-teman Kemarin itu banyak sekali Yang nanya ke saya Ya banyak sekali Yang di kolom komentar itu Katanya Teh inces Kenapa sih suaminya Gak pernah diajak Masuk ke kamera Kayak gitu Katanya Kamu gak pernah Masukin suami kamu Ke kamera Kenapa sih Katanya Penasaran yang mana sih Suaminya Katanya gitu Bukan yang gak mau guys Tapi suaminya Memang gak ada Nanti next time Saya akan videoin ya Pas dia pulang Saya akan video Bareng suami ya guys ya Biar kalian juga Gak penasaran Karena banyak sekali Yang nanya Gitu Ya inces Kenapa sih Suaminya gak Dimasukin ke kamera Katanya gitu Banyak sekali Yang penasaran Suamiku guys Pokoknya Ditunggu vlog berikutnya Oke teman-teman Sekian dulu ceritanya Semoga kalian semuanya Yang ada di luar sana Sehat selalu Dan juga sukses selalu Jangan pantang menyerah guys Karena saya juga Bisa seperti sekarang ini Bisa jadi youtuber Dan Alhamdulillah Juga bisa mempunyai rumah sendiri Itu berkat menjadi TKW Pokoknya Semangat terus Buat para pejuang depisa Jangan pantang menyerah ya Gampailah Cita-cita yang kalian inginkan Sekian dulu Saya tutup videonya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye bye